Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tentang kata yang menunjukkan keterangan tempat Atau disebut dengan Zorful Makad Oke mari kita simak video berikut ini Di antara kosa kata yang sering dipakai dalam bahasa Arab Untuk menunjukkan keterangan tempat adalah Amama yang artinya di depan Waro'ah yang artinya di belakang Misalnya kita ingin membuat kalimat seperti ini Saya berdiri di depan kelas Maka bahasa Arabnya adalah Aku mu amamal fasli Aku mu amamal fasli Saya berdiri di depan kelas Kemudian contoh berikutnya untuk kalimat waro'ah Di belakang Misalnya kita ingin mengatakan Kambing itu di belakang rumah Maka bahasa Arabnya adalah Al-gonamu waro'al ba'iti Al-gonamu waro'al ba'iti Kambing itu di belakang rumah Kemudian keterangan tempat Yang ketiga yang sering dipakai dalam bahasa Arab adalah Fauqo Yang artinya di atas Kemudian yang keempat Tahta Yang artinya di bawah Misalnya kita ingin mengatakan lampu itu di atas meja Maka bahasa Arabnya Al-misbahu fauqol maktabi Al-misbahu fauqol maktabi Lampu itu di atas meja Keterangan tempat yang berikutnya adalah Tahta Yang artinya di bawah Kita ingin membuat kalimat Dalam bahasa Arab Yang artinya Kucing itu di bawah kursi Maka kita katakan Al-kitu tahtal kursi Al-kitu tahtal kursi Kucing itu di bawah kursi Keterangan tempat yang berikutnya adalah Dahila Yang artinya di dalam Khorija Yang artinya di luar Nah kita ingin membuat dalam kalimat Yang sempurna Misalnya kita ingin mengatakan Baju itu di dalam almari Al-libasu dahilal khizanati Al-libasu dahilal khizanati Baju itu di dalam almari Kemudian untuk kalimat Khorija Yang artinya di luar Misalnya kita ingin mengatakan Murid-murid di luar kelas Maka Dalam bahasa Arab Murid-murid di luar kelas Murid-murid di luar kelas Nah kita ingin membuat kalimat Nah kita ingin membuat kalimat Helem itu di samping pintu Maka kita katakan dalam bahasa Arabnya Al-khudzatu janibal bab Al-khudzatu janibal bab Helem itu di samping pintu Helem itu di samping pintu Kemudian untuk contoh Baina Yang artinya di antara Kita ingin mengatakan Pulpen itu di antara Buku tulis dan kitab Maka kita ingin membuat kalimat Maka kita katakan Al-kolamu Al-kolamu Bainal kurrosati wal kitab Al-kolamu Bainal kurrosati wal kitab Pulpen itu di antara Buku tulis dan kitab Oke manteman Itulah beberapa Zuruful makan Atau keterangan Keterangan tempat Yang biasa dipakai Dalam Percakapan bahasa Arab Semoga Video yang singkat ini Dapat menambah Perbendaharaan Kosa kata bahasa Arab kita Dan bisa langsung Kita praktekkan Oke teman-teman Demikian videonya Semoga bermanfaat Baruqallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton